Hai, Assalamualaikum, kembali lagi di channel belajar seru, cara belajar yang menyenangkan. Kalian udah pernah belum makan asinan betawi? Di video kali ini kita bahas yuk tentang asinan betawi, makanan khas Jakarta. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Pertama kita bahas dulu yuk, apa itu asinan? Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran, yaitu pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Bahan yang diacarkan biasanya berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Bahan asinan sedikit mirip loh dengan bahan rujak, lalu apa ya bedanya? Ini dia perbedaan antara asinan dan juga rujak. Bahan untuk membuat asinan disajikan dalam keadaan diasinkan atau diacar. Sedangkan rujak, bahan untuk membuat rujak disajikan dalam keadaan segar. Nah anak-anak lebih suka makan mana nih asinan atau rujak? Taukah kamu, di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis asinan loh? Ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, asinan bugur. Asinan yang berasal dari kota hujan ini memiliki 2 varian, yaitu asinan buah dan sayur. Kuah dari asinan sayur dan buah ini sama saja loh. Berasal dari campuran cuka, cabai, gula dan garam. Rasanya asam manis seger. Yang kedua, ada asinan jagung bakar. Asinan jagung bakar juga berasal dari bugur. Jagung bakar dipipil, lalu dicampur dengan kuah asinan yang terdiri dari cabai, gula, garam dan cuka. Dan dimakan bersama ketimun, kacang tanah goreng dan juga kerupuk mie. Asinan yang ketiga, ada asinan rambutan. Asinan ini berasal dari Sumatera. Asinan ini bersifat musiman loh. Sebagai modifikasi, bisa ditambahkan buah kiamboi ataupun rambutan bisa diganti dengan buah kelengkeng. Rasa asinan ini pedas asam. Yang keempat, ada asinan goho. Goho merupakan asinan dari manado. Yang berbahan dasar pepaya muda dengan kuah yang asam, pedas, manis. Yang terdiri dari gula, garam, air jeruk limau dan juga sedikit irisan jahe dan cabai yang diulok. Ada juga loh yang suka ditambahkan dengan irisan bawang merah. Yang kelima, ini dia asinan betawi. Asinan khas Jakarta. Nah, dari kelima asinan khas Indonesia, mana asinan yang kamu suka? Oke, yuk kita bahas seperti apa ya asinan betawi itu. Asinan betawi merupakan kuliner khas Jakarta. Asinan ini tergolong makanan yang menyehatkan loh. Karena terdiri dari sayuran segar yang diasinkan dan diawetkan. Seperti ada wortel yang mengandung vitamin A, sayur kol mengandung vitamin C, toge mengandung vitamin K, kacang tanah mengandung vitamin E, dan daun selada mengandung vitamin B3. Lalu, seperti apa ya cara membuat asinan betawi itu? Yuk kita bahas. Bahan pembuat asinan betawi terdiri dari tiga jenis bahan. Yang pertama ada bahan utama. Bahan ini terdiri dari sayuran segar yang telah dicuci dan dipotong kecil-kecil. Bahan utama membuat asinan betawi terdiri dari toge, kol, wortel, mentimun, selada, dan tahu putih. Setelah bahan utama, yang kedua ada bahan pelengkap. Bahan pelengkap atau bahan taburan sebagai pemanis dalam asinan betawi. Bahan pelengkap terdiri dari kerupuk merah, kerupuk mie, dan kacang tanah yang sudah digoreng. Bahan yang ketiga yaitu bumbu asinan. Ciri khas asinan betawi terletak pada ramuan bumbunya yang terdiri dari dua jenis, yaitu bumbu kuah dan bumbu halusan. Untuk membuat bumbu asinan, diperlukan gula merah, cuka, air matang, ebi atau udang kecil, kacang tanah yang sudah digoreng, asam jawa, gula dan garam, cabai keriting dan cabai rawit, dan bawang putih. Saat semua bahan sudah tersedia, yuk buat asinan betawi. Yuk, langsung kita buat asinan betawi. Pertama, haluskan bumbu halusan yang telah disiapkan. Masukkan air kurang lebih 1 liter ke dalam panci. Masukkan bumbu halusan ke dalam panci dan rebus sehingga mendidih atau matang. Tambahkan gula halus, garam, cuka, dan air asam jawa. Rasakan perpaduan rasanya ya. Lalu, setelah sudah matang, tata bahan utama yang telah dicuci dan dipotong kecil-kecil ke dalam tempat atau wadah. Tambahkan bahan pelengkap yaitu kacang tanah, kerupuk merah, dan kerupuk mie. Terakhir, siram sayuran dengan kuah asinan. Yap, jadi deh asinan betawi siap dihidangkan. Nilai luhur pada asinan betawi. Yang pertama, cinta budaya lokal. Kedua, membangun kerjasama dan kerukunan. Ketiga, membangun pola hidup yang sehat. Keempat, ketelitian. Karena, komposisi kacang tanah, cabai, ebi, air asam atau cuka, dan gula merah harus tepat. Jika tidak, maka rasanya akan aneh dan kurang harmonis di lidah. Kesimpulan dari materi ini, asinan betawi merupakan salah satu jenis asinan yang ada di Indonesia. Asinan betawi menggunakan sayuran mentah yang kaya akan gizi. Bumbu asinan betawi memiliki ciri khas yang membedakan dengan asinan lainnya lho. Mari kita lestarikan makanan khas betawi, agar budaya kita tetap lestari. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!